Terima kasih nolasi bersama kami di Lintas Ainews Sumut. Pemirsa Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan melakukan tinjauan di gereja pada ibadah malam Natal. Selain menjamin keamanan, saat perayaan Natal, Bobi juga meninjau penerapan protokol kesehatan, serta penggunaan aplikasi peduli lindungi yang dinilai sudah diterapkan gereja HKBP Sudirman. Pemirsa Wali Kota Medan Bobi Nasution, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paca Putra Siman Juntag, serta Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasanuddin, Jumat malam kemarin meninjau pelaksanaan ibadah malam Natal di gereja HKBP Sudirman, Jalan Sudirman Medan. Kapolda Sumut dan Pangdam 1 Bukit Barisan memastikan keamanan saat pelaksanaan Natal. Sejumlah personil TNI Polri pun disiapkan di seluruh gereja yang melaksanakan ibadah. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengapresiasi penerapan protokol kesehatan di gereja ini, serta penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai salah satu syarat untuk masuk ke gedung gereja tertua di Kota Medan. Untuk mengantisipasi kerumunan dan kelas terbaru, Bobi mengimbau pihak gereja membuat ibadah dalam tiga sesi, agar jemaat tidak menumpuk dalam satu waktu pada saat pelaksanaan ibadah. Kita hanya mengecek bagaimana prokes yang ada di setiap rumah ibadah, dan ini penggunaan aplikasi peduli lindungi juga sudah digunakan dalam gereja HKBP Sudirman di sini. Ini karena jemaatnya banyak, mulai besok juga dilakukan ibadahnya itu tiga kali dalam sehari. Jadi bukan dalam satu kali dikumpulkan semua, tapi dibuat tiga sesi. Nah, ini adalah salah satu untuk menjaga protokol kesehatan biar tidak terjadi perumunan. Sementara itu, dalam pengamanan Natal, Polda Sumut mendirikan 142 pos pengamanan dan pelayanan di sejumlah titik selama perayaan Natal dalam Operasi Lilin Toba 2021. Sementara itu, ada sebanyak 11.700 personil gabungan siaga untuk mengamankan Hari Raya Natal dan Malam Pergantian Tahun Baru 2022. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.